Halo guys, kembali lagi bersama saya Terwalsio pada konten kali ini saya akan membagikan salah satu match yang mengganjal ya, yang mana ini dia kita mendapatkan lawan divisi 3 dengan nama Aku Kalah, Aku Kalah, yang mana ini dia untuk sekuat saya dan nantinya di pertengahan bapak pertama ya, ada yang mengganjal, sedikit mengganjal untuk gameplaynya, ada sesuatu yang dia aktifkan entah itu semacam bug atau dia memang mengaktifkan semacam cheat cheat guardian, kita akan lihat, yang jelas saya tidak susun, yang jelas ini hampir sama, mirip-mirip sama dengan apa yang dilakukan oleh aplikasi GG atau game guardian disini tim lawan mencoba untuk langsung ofensif nampaknya dapat digagalkan dapat digagalkan coba drago pola serangan dapat digagalkan lagi kalau secara gameplaynya dia keras hancir dari pola penyerangan pola defensenya juga keras yang mana disini saya agak kesulitan untuk membongkar pertahanan dari tim lawan ini ya oke, mencoba untuk pola serangan cepat nampaknya dan goal akhirnya dia mencetak goal ya skor 1-0 tim lawan gila untuk gameplaynya emang keras sampai-sampai kewalahan oke, tim lawan mencoba 1-2 nampaknya dapat diambil dicuri oleh drago drago mencoba untuk 1-2 nampaknya sulit banget untuk defensenya lawan namun di pertanganan babak nanti ada yang sedikit ganjal kita kenapa padahal yang mainnya G-Giro tapi ini entah bug atau semacam cheat ya ganjal saya tidak terlalu seuzun nah, kita lihat aja nantilah oke, drago mencoba untuk pola serangan 1-2 namun dapat halau uh, keras untuk defensenya memang benar-benar keras anjir oke, tim lawan mencoba pola penyerangan lewat sisi kiri dari pola penyerangannya oke kali ini drago mencoba untuk lagi-lagi dapat di halau drago mencoba untuk membangun serangan lewat 1-2 terobosan kepada mbak B mbak B apakah bisa mencetak gol dan gol akhirnya saya bisa mencetak gol 1-1 dan ini adalah puncaknya yang nantinya di menit ke 30-an kalau tidak salah ini agak sedikit ganjal ya habis saya membalas gol nanti setelah bola keluar atau setelah bola pelanggaran nanti ada jeda atau blank hitam yang cukup lama ya kita lihat habis ini ya coba tim lawan untuk pola serangan nampaknya dapat di halau disini saya hampir miss untuk clearance ya untuk membuang bola mencoba untuk stunning cruise selawan nampaknya dapat di halau uh hampir saja anjir untuk gameplaynya emang keri sih season kemarin aja divisi 1 entah ini jogi atau apa ya yang jelas ini gameplaynya bukan sembarang divisi 1 peringkat 10 ribu ke bawah ini lebih ke 10 ribu ke tarah ini ini dia agak lama ya untuk blank hitam ya entah ini semacam diaktifkan apa dan ini dia puncak dari tombolnya tidak bisa dipencet ya gila lun son hyung min arahnya kemana analog saya ke arahnya kemana terus larinya kemana ini dia saya mencoba untuk sabu-sabu atau hapus-sabu atau clearance buang bola tapi tidak dapat dibuang bolanya namun sinyalnya saya 4G dia wala-wala laga lancar hancit ini dia ya tombolnya gak berfungsi anjir saya mencoba untuk buang-buangnya loh gak bisa dibuang anjir oke saya mencoba pause aja gak bisa ini tombol-tombol buang padahal ada bar buang tapi tidak bisa ditendang anjir ini apakah semacam bug atau apa atau semacam memang cheat gara-gara di blank tadi atau dia sempat keluar untuk mengaktifkan saya tidak tahu yang jelas saya tidak susun yang tahu mohon komen kemungkinan ini adalah bug bisa saya dibug bisa jadi dia memang indikasi cheat akhirnya saya kejebolan dan ini kalaupun jaringan yang lag mungkin ada tombol puter-puternya dan akhirnya untuk jaringan saya mungkin perputus namun disini tetap berjalan kalau tim lawan enak banget mau gerakan boleh seharusnya kalau di saya ini bar di gameplay ini ada tombol seperti ini semacam kayak di pes tiba-tiba laga kita pasti kalah jelas ini pasti kalah kalau kalah dan disini anehnya terjadi kesalahan jaringan padahal di jaringan saya itu 4G dan awal-awal gameplay tadi sempat nyaman enak enjoy dan ini dia tidak bisa muncul untuk ikon-ikon gambar di menu e-football nya apakah ini semata mengebak atau memang jaringan yang jelas disini jaringan saya 4G dan saya cek kecepatannya setelah ini kecepatannya itu 4 4MB atau 5MB dan saya mencoba menunggu apakah bisa nampaknya tetap tidak bisa sempat saya matikan data terus saya hidupkan lagi tetap tidak bisa ini dia laga sebenarnya ditinggalkan tidak dapat kembali ke laga nah ini kalaupun jaringannya saya gangguan pasti ada tulisannya koneksi anda terputus atau error atau semacam apa itu kalau terputus disini tidak beda dengan yang lain tidak dapat ke laga ini dia apakah ini semacam jogi dengan pakai cheat haram atau semacam bug atau semacam jaringan saya tidak tahu yang jelas saya beberapa kali ini mulai zaman e-football dulu juga pernah kayak gini emang cheat terus kalau e-football sekarang ya emang kemungkinan kayak cheat nah yang jelas cheat atau bug itu dua itu ya oke cukup sekian reviewnya jangan lupa like komen dan subscribe kemudian kemudian Terima kasih.